yuk kita main let's get rich bersama teman semula teruskan main let's get rich assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bro ya kali ini aku mau menjelasin tentang diamond league mau ngasih informasi sebatas pengetahuanku ya karena pasti masih banyak yang belum tau atau masih bingung diamond league itu gimana? rugi atau enggak sih? untung atau enggak sih? yaudah langsung aja kita cek dulu diamond league nah jadi sistemnya tuh gini ya pertama kita mau masuk tuh kita harus bayar dulu 100 diamond tapi kalau di awal season itu dapat gratis 1 kali dari gm lumayan lah 1 kali 100 diamond bro tapi kalau udah selesai atau udah kalah kalau kita mau masuk lagi kita bayar 100 diamond nah ini ya 12.262 sisai diamond gue sekarang ini belum masuk mau milih high bet atau mau milih low bet nanti kita kepotong 100 dm disini tertulis yang high bet itu maksimal dapat 2140 sedangkan low bet itu 665 dm nah sebenarnya kalau kita bisa win sampai 7 kali itu tanpa kalah kita tuh dapatnya enggak 2140 loh itu 2140 itu dapat kotor belum kepotong sama kita main game itu tiap main game kepotong 100 dm jadi kalau mau dihitung untung bersih itu udah tak hitung kurang lebih tapi dapatnya tuh 1140 itu untung bersihnya kalau nggak salah ya kalau salah kalau tolong koreksi di komentar ini udah kita coba aja masuk ke high bet nah kan udah kepotong dm nya 100 dm itu baru masuk aja lho baru masuk aja udah kepotong nah belum buat main kalau mau main itu kita berkurang lagi 100 dm coba kita cek yang ini nah disini aku mau jelasin disini yang di atas ini raih saat menang 190 190 190 190 190 sampai win 7 itu kalau menang dapat 1000 nah yang di atas ini didapetin itu langsung masuk ke dm kita masing-masing jadi contohnya gini tadi kan kalau mau mulai game kita bayar 100 dm lagi nih nah sedangkan sisa dm ku kan 12162 kalau aku mau masuk mau main itu nanti kita kepotong otomatis langsung 12.062 dm nah apabila aku menang nanti kita bisa dapat 190 dm itu langsung masuk ke dm kita jadi nanti kita bisa dapat jadinya dm nya berapa ya 12.200 250 ya sama aja lah kita tambah 90 dm jadi untung-untungan sih misal menang kita untung 90 dm misal kalah ya kita rugi 100 dm nah untuk tempat yang di bawah ini 20 dm 60 dm 120 dm sama 200 dm itu nanti masuknya ke mailbox nah banyak yang belum tahu nih ini yang di bawah ini dapetnya itu cuma satu kali maksudnya satu kali itu reward ini didapet ketika kita apa ya kemenangan terakhir kita itu di win berapa misal kita udah win 5 nih win 5 nih nah terus kita kalah dua kali kita kalah dua kali nah otomatis nanti 120 dm nya itu kita masuk ke mailbox nah yang 120 dm 60 dm 60 dm 2020 ini kita nggak dapet nah masih banyak yang bingung di fansback fanpage fb itu pada ngeluh nih masa aku udah menang 5 kali diamond nya yang 120 dm 60 itu kok nggak dapet pada kemana min nah itu sebenarnya reward yang di bawah ini didapet ketika kita mendapatkan kemenangan terakhir kemudian kita kalah dua kali atau kita udah menang 7 kali baru kita dapet yang dibawain cuma satu kali udah ya gitu sekarang kita mau hitung-hitungan kita harus menang berapa kali sih biar kita untung hitung-hitungan ya hitung aja misal kita modal 200 dm nah buat masuk itu kan 100 dm nah sisa 100 dm 100 dm itu buat main nah misal kita main jadikan 0 ya misal kalau kita kalah otomatis juga habiskan dm nya kita rugi kalau kita menang kita dapet 190 nah jadi sisa dm kita nanti 190 itu kalau menang 1 kalau kita kalah ya otomatis kita rugi lah kalau cuma menang 1 kali nah kemudian kalau kita menang lagi win 2 kali kita untung 90 lagi jadi sisa dm kita berapa 280 nah kita ambil permisalan aja 280 misal kita 2 kali kalah ya lost 2 kali kan kurangi 200 sisanya 80 nah kita nanti dapet 60 dm 60 dm tambah 80 berarti kan 140 sedangkan modal kita awal 200 itu masih rugi nah kalau win 3 kali misal kita win 3 kali berurutan berarti kita dapet berapa ya 370 dm 370 dm misal setelah win 3 kita kalah 2 kali berarti sisanya berapa 170 170 ditambah reward ini 60 berarti 230 modal kita awal 200 dm berarti kita masih untung 30 dm nah jadi kalau main di high bet kita harus minimal itu menang 3 kali biar gak rugi nah setelah itu mau kita menang 4 kali atau 5 kali atau 6 kali itu kita gak rugi nah beda lagi kalau mau yang win 7 untuk mulai game untuk main game ke win 7 itu kita harus bayar 500 dm nah disini itu kita sama aja taruhan sama lawan kita jadi gini buat main game kita bayar 500 dm nanti kalau kita menang kita jadi dapet 1000 dm maksudnya 1000 dm disini 500 dm modal kita balik sama 500 dm dari lawan buat kita jadi taruhan gitu misal kita kalah ya 500 dm nya buat lawan tapi kalau kita menang 500 dm lawan buat kita jadi gak dapet yang 1000 dm itu enggak sama aja kita dapet 500 jadi udah aku hitung kalau sampai win 7 bersih itu kita untungnya berapa ya tadi 1140 itu kalau sapu bersih nah permasalahannya disini kalau kita udah win 6 kali tanpa kalah kita itu udah untung bersih 440 dm permasalahannya kalau kita kalah pas mau main ke 7 ini minus 500 dm nah ditambah lagi kalau kita kalah lagi lost track 2 kali di match ke 7 ini nah tau sendiri kan kalah 2 kali kita hilang 1000 dm jadi serasa sia-sia sekali kalau kita udah win 6 kali tanpa kalah tapi di pertandingan di match yang ke 7 ini kita kalah 2 kali otomatis kita rugi berjumlah pokoknya jadi aku kasih solusi kalau mau main ke 7 ini sebisa mungkin kita udah kalah 1 kali di antara pertandingan disini nah jadi kan kalau sampai win 6 itu kan untungnya 440 sudah aku hitung nah misal kita disini bayar 500 kan minus tuh jadi minus berapa minus 60 kan ya kalah minus 60 tapi kan kita nanti kalau misal kalah kita dapat 200 dm jadi kita bisa balik modal kita masih untung jadi gitu pokoknya kalau kita mau main misal takut kita tak kalah di match ke 7 ini sebisa mungkin kita kalahin 1 kali aja kalau yang takut kalau emang yakin bisa menang yaudah 12 aja menang semua win 7 semua nah 1 kali lagi nih aku kasih info gini kalau kita udah win 7 kali nah kita bisa langsung main lagi gak kayak champion gitu kalau champion itu kan kalau udah win 9 kita bisa masuk lagi bisa main lagi setelah 24 jam kemenangan terakhir nah kalau disini kita bisa lanjut main lagi kalau low bet itu sama semua jadi kalau mau main disini ini win apa main ke 7 ini bayarnya sama 50 dm 50 dm 50 dm beda gak kayak di high bet nah sekarang kita hitung hitungan lagi kita harus menang minimal menang berapa sih biar untung nah jadi hitungannya gini aku udah ngitung pokoknya kita minimal itu harus win 4 setelah win 4 kita mau kalah 2 kali gak apa-apa minimal win 4 itu kalau kita kalah kita masih untung sebesar 100 dm tapi kalau kita cuma sampai win 3 itu masih rugi hitungannya nah pokoknya kalau kita pilih low bet kita minimal harus menang 4 kali setelah itu kalah gak apa-apa syukur-syukur malah bisa win 7 nah sekarang kita coba main ya kesini ini ya 12.100 nanti kalau aku main ini jadinya kepotong 100 tapi kalau menang aku dapat 190 tapi kalau kalah yang gak dapat apa-apa oke kita langsung aja main mudah-mudahan berlawan yang mudah ha dapet fox lawannya oke mudah-mudahan menang kita jalan pertama musuhnya pakai apa waduh oke kita ambil 5 mudah-mudahan 10 aduh gak apa-apa sih aku bawa ini 2 kali ha gak apa aduh mudah-mudahan gak pindah nih jangan pindah jangan pindah jangan pindah jangan pindah yes kita 12 12 coba pindah pindah nah kita pindah kesini aja aktif yes kurung nah sobek angel kita kita 7 aktif lagi kita taruh dimana sini aja lah ambil kurung kalau kurung kita menang ya terima kasih ya kita menang ya jadi langsung masuknya ke DM kita masing-masing nah jadi kayak gitu bro oke segitu dulu aja ya videonya semoga bermanfaat tentang penjelasan Diamond League itu gimana kalau masih bingung boleh komentar di bawah atau add ID lainku nanti aku kasih ID lainku di bawah ya oke jangan lupa like subscribe and share terima kasih sampai ketemu di kesempatan yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk ah let's get three